Intro Jadi saya mulai pertama-tama selamat pagi semua dan saya tuh seneng banget hari ini karena jadi pembuka ya, pembuka untuk One Day Virtual Seminar di Digital Office Management Skill ini dan di sesi pertama ini dengan saya Teddy Irawan kita akan bicara dulu sebelum teman-teman nanti secara spesifik itu diberitahu tentang Digital Communication Skill sama Electronic Document Management Systemnya kita bicara dulu masalah mindset-nya tentang Digital Skills in the Future Workplace apakah benar Digital Skills in the Future Workplace itu adalah itu, 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 itu yang akan nanti saya sampaikan apakah benar itu, apakah benar mereka yang paling penting apakah benar Digital Skills itu bener-bener jadi yang nomor satu yang harus dikuasai oleh kita nih sebagai profesional di era yang semakin lama akan semakin canggih ini Digital Skills in the Future Workplace ini kan jadinya kayaknya kebutuhan ya nah, munculnya terminologi ini adalah merupakan sebuah dinamika ya, yang juga merupakan bagian kecil saja dari sebuah proses besar yang masih berlangsung sampai sekarang sudah berlangsung sejak satu dekade akan berlangsung terus ke depan mungkin tidak akan berhenti karena semakin ke depan semakin digital gitu kan nah, proses itu namanya Digital Transformation jadi sekali lagi, judul kita kali ini itu sebuah dinamika bagian dari transformasi digital nah, itu perlu kita pahami dulu sebelum kita masuk apa aja skills yang kita perlu pertanyaan saya adalah menurutkan apakah digital kita dengar menakutkan karena dari wawancara informal saya sama banyak orang mereka selalu bilang Digital Transformation itu serem karena gila ya kita berarti harus canggih banget kita harus ngerti ini, itu dan sebagainya bakalan ketinggalan manusia akan digantikan oleh mesin gitu kan pasti Pak Selamat juga pernah dengar orang-orang yang merasa seperti itu yang bicara kayak gitu ya tapi kalau jawaban saya jawaban saya Pak Selamat itu bahwa menurut saya sih tidak menakutkan sama sekali Digital Transformation tidak menakutkan hanya saja kalau kita memahaminya itu salah itu nanti usaha yang kita lakukan itu bisa jadi sia-sia kita ingin sesuai dengan Digital Transformation tapi salah kaprah mengartikannya nah disini saya akan bantu teman-teman memahaminya menggunakan sebuah cerita yang memang benar-benar terjadi tahun 2016 nih ada sebuah hotel bintang 2 yang bikin aplikasi keren banget aplikasi jadi orang-orang itu ya ini hotelnya bintang 2 ya di Jakarta Raya orang-orang buka aplikasi itu kemudian bisa pesen dari aplikasi itu jadi gak usah ke travel lokal dan sebagainya gitu ya pesen bayar kemudian transfer konfirmasi di aplikasi itu kemudian keluar nomor kamarnya setelah keluar pada hari check-in orang-orang itu tinggal langsung datang ke depan kamar gak ke reception di depan kamar itu kan dia kamarnya pakai mobile key technology ya tinggal ceklek aja tuh pencet buka kamar di hp ceklek pintunya kebuka sendiri nah itu keren banget tapi 3 bulan kemudian itu yang namanya aplikasi dia sudah tidak ada lagi di playstore sampai sekarang nah ini kenapa usaha dia jadi sia-sia pasti sudah ngeluarin minimal puluhan juta rupiah suaranya agak walaupun kasus ini terjadi pada organisasi masih masih ekon gak ya? sudah suaranya terputus-putus Walaupun ini terjadi pada organisasi, tapi pelajarannya akan sangat berharga juga buat kita sebagai individu yang memang menjalani profesi. Dan kita akan bahas apa salah kaprah dari si Hotel Bintang 2 ini. Jadi ceritanya pertama ya. Pertama, si penulis buku aja, David Rogers dari Columbia Business School, bilang transformasi digital itu bukan tentang teknologinya pasti harus diupdate. Memang kadang-kadang kita butuh, tapi digital transformasi itu bukan tentang itu. Tapi lebih ke mengupgrade strategic thinking kita. Nah, kemungkinan si Hotel Bintang 2 tersebut tidak berpikir secara strategik. Yang namanya strategik itu kan berdasarkan isu kritikal yang memang benar-benar dibutuhkan, baru dilakukan action-nya. Tapi kan si Hotel Bintang 2 itu kayaknya tidak melakukan itu. Sehingga akhirnya jadi percuma. Tiga bulan kemudian, enggak ada lagi yang pakai aplikasi tersebut. Itu baru analisis secara umumnya dulu ya. Analisis lanjutannya adalah bahwa teman-teman, kalau bicara digital transformation seperti yang kita lakukan sekarang ya, berpikir aspek apa dari digital yang harus kita tingkatkan untuk membantu karir kita ke depannya, untuk membantu bisnis organisasi kita, berarti kita harus mendasarkan usaha kita itu terhadap lima area ini. Yang pertama ya, area customer. Jadi apapun usaha kita, harus didasarkan pada apakah customer membutuhkannya. Kemungkinan besar si Hotel Bintang 2 tersebut tidak menganalisis customer-nya. Kalau Hotel Bintang 2, customer-nya apa sih? Kemungkinan kan orang-orang yang cuma menginap sejam, dua jam. Kemungkinan besar memang mereka tidak terlalu mikirin hal-hal yang sifatnya harus aplikasi, kemudahan-kemudahan yang sifatnya teknologi. Jadi Hotel Bintang 2 tersebut tidak berpikir ke situ. Tidak mendasarkan usaha digital transformasinya, yaitu memutuskan membuat aplikasi berdasarkan kebutuhan customer. Nah, kita juga sebagai orang yang berkecimpung di digital office management, mau mengupdate teknologinya, pikirin dulu nih, apakah stakeholder kita memerlukan ini? Kalau tidak, tidak perlu. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum memutuskan apapun usaha kita dalam mengikuti perkembangan digital, pastikan dulu value-nya diri kita, value-nya perusahaan kita itu sudah dipertajam mengikuti perkembangan zaman. Karena namanya value itu pasti perlu penyesuaian seiring berubahnya zaman. Kemungkinan Hotel Bintang 2 tersebut, value-value lamanya seperti harus selalu berdasarkan teknologi, misalnya value-nya kayak gitu. Kemungkinan itu belum dipertajam mengikuti perkembangan digital transformasi. Jadi, dia memutuskan saja harus menggunakan teknologi terkini. Padahal di digital transformation, value seperti itu sudah tidak berlaku. karena teknologi terkininya harus mengikuti customer dulu. Jadi, value-nya dipertajam dulu di diri kita, di organisasi kita, baru tentukan digital skill apa yang kita perlu. Yang ketiga, mau melakukan digital transformation, salah satunya upgrade digital skill, perlu mendasarkannya pada apakah ini sebuah inovasi atau bukan. Karena inovasi dan kreativitas itu beda banget. Kalau kreatif, tiba-tiba muncul, belum tentu berguna. Bisa jadi berguna, tapi tiba-tiba aja muncul gitu. Karena emang kita kreatif gitu, selalu sering menciptakan sesuatu. Saya tiba-tiba bikin lilin berbentuk bunga yang dibikin pakai tangan. Itu kreativitas. Tapi kalau inovasi, perbedaan dasarnya adalah mirip, hanya inovasi itu pasti berdasarkan problem solving. Jadi, dilakukan analisis dulu. Masalah apa yang dihadapi oleh para stakeholder yang kita layani? Masalahnya apa? Kemudian, kita mencoba memecahkan masalah tersebut dengan sebuah kreativitas. Akhirnya, menjadi sebuah inovasi. Begitu juga si hotel bintang 2 tersebut, kayaknya dia nggak melihat masalah yang real yang dihadapi oleh customer-nya. Dia pikir masalahnya adalah pakai aplikasi. Ternyata bukan terbukti. Tiga bulan kemudian, aplikasinya nggak ada yang pakai. Itu yang ketiga ya. Yang keempat, mau digital transformation, mau upgrade digital skill, itu lihat dulu kompetisi. Kalau para kompetitor tidak melakukan apa-apa, mungkinan customer yang memang secara similar, pasti customer-competitor kan similar sama kita ya. Kemungkinan customer-customer di karakter yang similar itu tidak butuh itu. Kalau memang para kompetitor tidak melakukan apa-apa, tidak bikin apa-apa. Jadi, ngapain kita bikin sesuatu yang kompetitor juga nggak bikin. Apalagi kalau dari aspek yang pertama, kedua, ketiga tadi sebelumnya, memang tidak ada dasarnya untuk bikin itu. Tidak ada dasarnya untuk upgrade sesuatu. Kompetisi juga terlihat tidak ada yang bikin upgrade-upgradean. Jadi, kita lihat dulu kompetisinya kalau mau digital transformation. Dan yang paling penting, kalau mau digital transformation itu, semuanya didasarkan pada data. Apakah data menunjukkan bahwa emang kita begitu atau tidak? Kemungkinan hotel bintang 2 tersebut tidak melihat kompetisi, data banyak di dia, tapi dia tidak tahu cara mengolah datanya. Jadi, itu dasarnya guys. Kalau mau bicara digital skills in the future workplace. Pastikan lima area ini ter-cover dalam proses pengambilan keputusan kita. mau upgrade digital skills yang mana, mau upgrade teknologi yang mana, mau ngikutin digital transformation dari aspek apa. Jadi, sekarang ini baru ya keintinya. Kalau sudah memahami mindsetnya, lalu apa saja yang perlu kita kuasai di digital skills in the future workplace ini. Yang pertama, ada lima. Nanti akan saya tanya lagi nih. Lima-lima emang beneran yang paling penting. Nanti akan kita ke situ ya, bertanya ke situ. Tapi sekarang kita bahas dulu satu per satu nih. Yang pertama, yang pertama itu sudah umum banget. Teman-teman sudah memahami, saya yakin. Kolaboratif workplace platform. Ini tuh sudah wajib kayaknya ya. Karena di situ kita perlu keahlian komunikasi secara online. Kalau dulu kan komunikasi offline ya. Banyak sekali orang sales yang zaman dulu sebelum pandemi itu mengandalkan personanya saja. Karena kemampuan komunikasi dia, kalau ketemu orang itu pasti berhasil. Sehingga banyak tuh orang sales di masa sebelum pandemi itu tidak mau masuk ke ruangan training. Banyak alasannya. Mereka bilang, aku sibuk ketemu klien. Karena aku yang nentuin kita dapat pendapatan atau tidak. Sombong mereka. Setelah pandemi, tidak punya bekal apa-apa tentang kolaboratif workplace platform. Mau mengandalkan komunikasi bertemu offline. Tapi enggak ada yang bisa bertemu offline. Akhirnya, mau berkomunikasi secara online, dia enggak pernah belajar. Nah, akhirnya sekarang banyak orang sales yang tidak bisa apa-apa. Akhirnya, ya enggak dapat apa-apa. Nah, sekarang ini semua orang perlu memahami kolaboratif workplace platform karena harus kemampuan komunikasinya yang dulu itu diejawantahkan secara online. Walaupun enggak ketemu sama orangnya. Seperti saya sekarang ini enggak ketemu teman-teman. Tapi kemampuan komunikasi saya itu pakai gesture, pakai Zoom, memahami Zoom, dan sebagainya. Video conference seperti ini. Kemudian dokumen sharing. Dan mirisnya ya guys, berdasarkan survei dari Lloyd tahun 2020 kemarin itu ditemukan hanya 52 persen orang yang bisa akses, bisa gunakan kolaboratif workplace platform untuk share, untuk meeting, seperti Skype, Google Meet, Google Docs, Dropbox, dan sebagainya. Hanya 52 persen. Jadi ini tuh krusial dan miris sebenarnya. Di situ saya kasih logo-logo Google Hangout. Teman-teman pasti sudah tahu ada Google Meet dan sebagainya. Ada Slack. Slack itu mirip WA ya, tapi dia tuh untuk team. Di dalamnya itu lebih sophisticated. Bisa dibikin folder-folder. Bisa dibikin batasan-batasan di dalamnya. Sehingga semua orang bisa berkomunikasi secara bareng-bareng atau individu-individu. Ada pembagian tugas juga di situ. Bisa, Slack ya. Ini kita wajib memahami. Kalau Zoom, pasti semua orang sudah memahami. Google Drive, banyak juga yang belum memahami. Banyak manajer yang ke-keh sudah pakai Google Drive setiap anggota timnya. Sehingga kan, misalnya di Google Drive itu ada satu Google Sheet yang di-share. Google Sheet itu isinya update-an hasil mereka jualan gitu kan, update-an. Zaman dulu kan, Excel seperti itu harus dilaporkan lewat email ya. Tapi sampai sekarang masih ada manajer yang ke-keh semua anggota timnya tetap harus kirim email ke dia. Bahwa email menunjukin dia sudah update file yang Excel itu. Padahal jelas-jelas file Excel itu sudah dimasukin ke Google Drive. Google Drive-nya bisa diakses semua orang. Semua orang bisa edit file Excel itu real-time. Jadi ngapain juga kirim email? Tinggal si bosnya buka Google Drive aja kan, ngecek setiap saat. Siapa yang nggak pernah ngedit kan kelihatan dari histori, dari file tersebut. Nah, hal-hal semacam ini lebih bukan ke skill-nya, tapi lebih ke mindset-nya itu nggak dapet. Masih aja pakai email. Masih pakai email. Padahal sudah di-share semua filenya di situ. Nah, itu Google Drive. Kemudian ada OneDrive ini juga mirip sama Google Drive, tapi kalau OneDrive dari Microsoft, Google Drive tentunya dari Google. Itu yang pertama ya, teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.